Selamat sore, waktunya memperbarui berita terkini. Bersama saya, Aulia Nur Arhamni. Kita ke informasi yang pertama. Pria di Ciputat, ditangkap polisi, usai mengancam kurir COD menggunakan pedang samurai. Nah, tadi kan saya bilang ya Pak. Kasus tersebut melibatkan pria berinisial MDS. Dalam video viral yang beredar, MDS terlihat geram karena merasa barang pesanannya tidak sesuai. MDS pun meminta uang yang sudah ia berikan ke kurir untuk dikembalikan. MDS juga mengancam akan membacok kurir tersebut. Beruntung aksinya itu tidak jadi dilakukan karena kurir pun pasrah mengembalikan uang sambil mengabadikan aksi pelaku. Tak lama video itu viral, MDS akhirnya berhasil diringkus di kediamannya di kampung Parung, Benying, Tangerang Selatan. Berita selanjutnya, pria di Kalimantan Selatan nekat memotong alat kelaminnya usai mendapat bisikan gaib. Pria berinisial KS melakukan aksi mengerikan itu di rumahnya dengan menggunakan pisau cutter. Sebelum memotong kemaluannya sendiri, KS kerap bermimpi ada yang menyuruh melakukan hal mengerikan itu. Menurut keterangan Kapolsek Barambai Ibda Janer Sihite, bisikan gaib dalam mimpi itu tak hanya sekali terima korban, melainkan sudah sering dan berulang-ulang. KS memotong kemaluannya di dapur rumahnya. Usai lakukan aksinya, KS merintih kesakitan hingga alami pendarahan. Beruntung nyawanya tertolong karena sang istri langsung mengetahui kejadian mengerikan tersebut. Demikian berita terkini. Saya Aulia Nur Arhamni. Pamit undur diri. Sampai jumpa.